Kamu udah terdaftar di tiktok affiliate tapi belum tau gimana cara kerjanya Pas banget kamu klik video ini, aku bakalan jelasin ke kalian di video ini lengkap banget ya Pastikan simak video ini sampe selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temen-temen semuanya, kembali lagi di youtube channel aku, Lia Yulianti Fatona Nah guys, di video kali ini aku bakalan jelasin cara kerja tiktok affiliate Khususnya untuk pemula ya temen-temen Pastinya di video ini lengkap banget ya temen-temen Aku bakalan jelasin cara kerjanya Sampai kita bisa tarik komisinya atau tarik uangnya Oke tapi sebelum lanjut ke videonya pastikan kalian udah tekan tombol subscribe di bawah Karena subscribe itu gratis Jangan lupa juga untuk like video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya Karena di youtube channel ini aku bakalan bagikan tips, tutorial, ataupun sharing seputar tiktok affiliate guys Oke terima kasih buat kalian yang udah subscribe dan sekarang kita lanjut ke videonya Nah guys, jadi sebenernya daftar tiktok affiliate itu ada 2 cara ya Yang pertama tanpa menggunakan KTP, cara yang kedua itu kita harus menggunakan KTP Nah ini terserah kalian ya mau pilih cara yang mana Nah untuk cara yang pertama tanpa menggunakan KTP itu ada syarat-syarat tertentu ya Kamu bisa klik aja profil Oke kemudian klik aja garis 3 yang ada di pojok kanan atas Nah disini ada alat kreator, kamu bisa klik aja Oke kemudian kamu bisa scroll aja ke bawah Nah disini ada tiktok shop untuk kreator dan ada tiktok shop untuk penjual Kamu pilih tiktok shop untuk kreator ya Nah jadi untuk cara yang pertama ini kita bisa daftar tiktok affiliate dengan memenuhi syarat berikut ini teman-teman Akun kita harus memiliki lebih dari 1.500 pengikut Kemudian berusia minimal 18 tahun dan memposting video di tiktok dalam 28 hari terakhir Nah mungkin buat kalian yang pemula banget atau buat kalian yang baru bikin akun tiktok gitu ya Mungkin syarat ini agak berat teman-teman memiliki lebih dari 1.500 pengikut Nah tenang aja kamu tetap bisa daftar tiktok affiliate meskipun followers kamu belum sampai 1.500 Karena kamu bisa menggunakan cara yang kedua yaitu dengan menggunakan KTP ya Nah tapi buat kamu yang sudah memiliki lebih dari 1.500 pengikut Saran aku kamu bisa daftar dari sini aja guys Tinggal klik aja yang paling bawah terapkan dan kamu tinggal ikuti aja langkah selanjutnya Nah untuk cara yang kedua dengan menggunakan KTP ya Kamu bisa buka aja google Kemudian kamu tinggal ketik aja di penelusuran google tiktok shop seller center Oke kamu buka websitenya yang ini ya tiktok shop seller login Indonesia Oke disini kamu tinggal klik aja masuk dengan akun tiktok Dan nanti kamu tinggal login aja menggunakan akun tiktok kamu ya Nah dan nanti ada data-data yang harus kamu isi ya Kamu tinggal lengkapin aja Untuk tutorial lengkapnya aku juga udah jelasin di video aku yang ini Nah setelah kita terdaftar di tiktok affiliate Pasti nanti akan ada logo keranjang seperti ini teman-teman Nah kita harus tambahin dulu produk-produk yang akan kita promosikan ke etalase tiktok kita Kita bisa klik aja tiktok shop Oke kita bisa klik aja marketplace produk Nah disini kamu tinggal scroll aja ya Kamu cari produk apa yang akan kamu promosikan guys Disini kita juga bisa melihat komisi yang akan kita dapatkan kalau kita berhasil menjual produk ini Oke kita bisa klik aja produknya Oke disini kamu bisa cek spesifikasi produknya ya Kamu bisa cek juga komisinya berapa Nah saran dari aku kamu cari produk yang komisinya itu minimal 10% Supaya nanti kamu bisa mendapatkan komisi yang lumayan teman-teman Oke dan kamu pastikan juga kalau produk yang akan kamu promosikan itu stoknya banyak ya Oke dan kamu bisa cek juga ulasan pelanggannya Nah kamu cek ratingnya teman-teman Ini ratingnya 4,8 dari 5 Nah kalau 4,8 dari 5 itu sih bagus ya Jadi kamu bisa mempromosikan produk ini guys Oke nanti kamu tinggal klik aja tambah Nah dan kita bisa cek di etalase tiktok shop kita ya Produknya sudah berhasil ditambahkan ke etalase Jadi seperti ini ya teman-teman Cara menambahkan produk ke etalase tiktok shop kita Kita bisa tambahkan produk affiliate sebanyak-banyaknya ya teman-teman Supaya nanti penonton kita itu bisa pilih produknya Dan saran dari aku kalau kalian mau mempromosikan produk affiliate Produknya harus yang bagus ya Supaya nanti penonton kita itu gak kecewa kalau beli produk yang kita promosikan guys Lebih bagus lagi kalau kamu beli langsung sampel produknya ya Supaya nanti kamu bener-bener tahu kualitas dari produk yang akan kita promosikan Tapi kalau misalkan kamu gak mau beli produknya dulu Kamu tinggal cek aja di ulasan pelanggan ya Cek dulu produknya itu bagus atau enggak Kalau bagus nanti kamu bisa promosikan Nah selanjutnya kalau udah banyak nih produk yang dimasukkan ke etalase tiktok shop kita Kita harus bikin konten ya Konten apapun itu yang penting menarik guys Supaya nanti penonton mengunjungi profil kita Dan nanti kalau ada penonton yang beli produk dari etalase tiktok shop kita Kita nanti akan mendapatkan komisi guys Oke itu tadi cara kerja yang pertama Tambahkan produk afiliasi ke etalase tiktok shop kita Untuk cara yang kedua kita bisa membuat konten ya Konten video promosi produk affiliate dengan menambahkan keranjang kuning Jadi nanti kamu tinggal bikin aja video review produk afiliasi Kalau udah bikin kamu tinggal upload aja di tiktok guys Nah untuk cara uploadnya kita tinggal klik aja tanda plus ini Oke unggah aja videonya ya Oke disini aku udah siapin videonya Video review celana kulut kenit Oke tinggal upload aja ya Oke kamu juga bisa tambah suara tinggal di klik aja Oke disini ada suara yang disarankan Kamu tinggal pilih aja Nah kita juga bisa edit lagi loh disini ada menu-menunya ya Kita bisa tambahkan text, sticker, effect, filter, subtitle dan lainnya Oke misalkan aku udah ya kayak gini aja Tinggal klik aja berikutnya Oke kemudian kamu bisa bikin captionnya Nah kamu buat captionnya itu semenarik mungkin ya Supaya penonton di tiktok itu pengen komentar gitu di video kita Jadi kalau nanti video kita banyak yang komen Banyak yang like, banyak yang share Nanti video kita itu bakalan direkomendasikan sama tiktoknya guys Kita juga harus pinter-pinter ya bikin kontennya Supaya nanti penontonnya itu menonton video kita dari awal sampai akhir guys Jadi kalau penonton-menonton video kita dari awal sampai akhir Nanti video kita juga bakalan direkomendasikan ke lebih banyak orang Dan nanti video kita bakalan epi-epi guys Nah disini kita bisa pilih sampul Oke kamu tinggal atur aja ya Tinggal digeser aja Pilih sampul yang menarik Oke dan kamu juga bisa tambahkan textnya Tinggal pilih aja Misalkan yang ini Masukkan aja textnya Kalau sudah klik aja selesai Klik simpan Kemudian untuk menambahkan keranjang kuning di video tiktok kita Kita bisa klik aja tambah tautan Oke pilih produk Disini bakalan muncul semua produk yang udah kita tambahkan ke etalase tiktok shop kita Kalau misalnya belum ada disini Kamu bisa klik aja tambah lebih banyak produk Oke kalau kita mau mempromosikan produk kita sendiri Kita bisa klik aja tiktok shop ini Kalau produk afiliasi kita pilihnya marketplace produk ya Nah disini kamu tinggal pilih aja produk yang mana yang akan dimasukkan ke keranjang kuning Pastikan produk yang dimasukkan di keranjang kuning itu sesuai dengan isi videonya ya Oke disini aku pilih yang ini Celana pulau kenit Klik tambah Nah kamu atur nama produknya Nama produk ini akan muncul di keranjang kuningnya guys Kalau sudah klik tambah Oke kalau kamu mau menambahkan tautan lagi Tinggal klik aja tambah tautan Dan nanti kamu tinggal tambahkan aja produknya Jadi kita bisa menambahkan lebih dari satu produk ya di keranjang kuningnya Oke pastikan semua orang dapat melihat postingan ini Kita bisa juga atur opsi lainnya teman-teman Nah kamu bisa izinkan komentar Izinkan duet Dan lainnya Kamu bisa atur aja disini Oke kalau sudah kita bisa klik posting Nah teman-teman Dan sekarang videonya sudah berhasil di posting Sudah ada keranjang kuningnya juga ya Jadi nanti kalau ada penonton yang beli produk dari keranjang kuning tiktok kita Nanti kita akan mendapatkan komisinya Nah untuk cara yang ketiga Kita bisa melakukan live streaming Nah kalau teman-teman udah terdaftar di tiktok affiliate Kalau kalian live streaming itu tetap bisa ya Meskipun followers kalian masih sedikit atau bahkan masih nol Nah untuk cara live streaming ini Kamu tinggal klik aja tanda plus Kemudian kamu tinggal klik aja live Oke disini kamu bisa tambahkan judulnya Misalkan judulnya cuci gudang Oke bisa tambahkan topik Nah kamu tinggal pilih aja produk yang akan dipromosikan pada saat live streaming Tinggal klik aja produk Oke pokoknya kamu tinggal tambah-tambahkan aja produk yang akan dipromosikan pada saat live streaming Oke dan nanti kamu tinggal siarkan live aja Live streaming ini sangat direkomendasikan banget ya Buat kalian yang mau mendapatkan komisi dari tiktok affiliate Jadi nanti kalau ada penonton yang beli produk dari keranjang kuning pada saat kita live streaming Nanti kita akan mendapatkan komisinya guys Oke untuk cek laporan penjualannya Kamu bisa klik aja logo keranjang Kemudian masuk ke tiktok shop Nah disini ada data hari ini Nanti kamu bisa cek penjualannya berapa Kemudian barang terjualnya berapa Dan pesanannya ada berapa Nanti kamu bisa cek disini ya Jadi ini akan update terus setiap hari teman-teman Nah guys kalau udah ada yang beli Kalian gak usah pusing untuk mikirin pengirimannya Karena untuk pengirimannya itu udah diatur sama penjual di tiktok ya Pokoknya tugas kamu itu tinggal promosikan aja produk afiliasi yang ada di tiktok Jadi untuk urusan packing barang, pengiriman itu udah diatur sama penjualnya guys Tugas kita cuma promosikan aja Jadi nanti kalau barangnya udah sampai ke customernya Gak ada kendala, gak diretur Pokoknya barangnya udah bener-bener sampai ke customernya Gak ada masalah apapun Nanti kita akan mendapatkan komisinya guys Nah dan untuk cara tarik komisi Kita bisa klik aja komisi Oke disini total komisi aku ada Rp23.858 Kita bisa klik aja tarik ya Oke kita klik aja tanda plus ini Tambah metode penarikan uang yang baru Nah jadi untuk komisinya ini ditarik secara manual ya Gak masuk secara otomatis Nah kita nariknya bisa pakai 2 cara Bisa transfer ke bank dan bisa juga transfer ke dana Oke dan aku mau tarik ke dana ya Tinggal klik aja dana Masukkan kode verifikasi dari tiktok Klik berikutnya Klik tambahkan rekening dana Nah disini kita bisa masukkan nomor dana kita ya Oke klik lanjutkan Masukkan pin dana Oke disini kita tinggal masukkan jumlah yang mau kita tarik Aku akan tarik semuanya ya Rp23.858 Terus kita klik aja yang paling bawah Tarik uang sekarang Klik konfirmasikan untuk menarik uang Oke dan sekarang saldonya sudah masuk ke dana Saldo yang masuk Rp23.019 ya Karena ada biaya layanan yaitu Rp839 Oke jadi itu dia tadi cara kerja tiktok afiliat Nah guys ada tips juga dari aku supaya konten kalian bisa rame dan kalian bisa mendapatkan komisi dari tiktok afiliat yang lebih banyak Oke untuk tipsnya pastinya kalian harus konsisten ya rajin posting di tiktok Bikin video info yang banyak dicari orang Videonya juga harus asli ya original kalian bikin sendiri Nah kalau di tiktok jangan spam video juga ya Kalian bisa upload video di tiktok ya paling 3 kali lah sehari Bisa jam 12 siang pada saat orang-orang lagi istirahat kerja Bisa jam 5 sore pada saat orang di perjalanan lagi pulang kerja Bisa juga posting jam 7 malam pada saat orang lagi santai guys Kemudian untuk lagu kamu bisa gunakan lagu yang sering muncul di Fyp ya Tips selanjutnya bikin konten dengan cahaya yang bagus supaya orang nyaman kalau nonton video kita Tips yang terakhir nih guys yang gak kalah penting jangan berhenti konten meskipun video kita belum Fyp Nah itu tadi tipsnya ya jangan lupa dipraktekan Kalau kalian ada pertanyaan atau ada hal-hal yang masih bingung kamu bisa komentar aja di bawah ya Karena aku bakalan seneng banget dan insyaallah aku bakalan bales kalau kalian komentar di youtube channel aku Oke see you on my next video bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton